Intro Saya yakin pada saat diskusi awal dengan Mbak Mira bagaimanapun juga core-nya film ini drama gitu artinya saya selalu suka sekali bermain dengan genre-nya gitu bahwa apakah itu kemasannya bisa fighting seperti ini ataupun seperti film-film saya sebelumnya sepak bola gitu ataupun disang penari gitu, tarian gitu tapi buat saya bagaimanapun juga basicnya yang orang ikutin itu emosinya gitu ceritanya gitu dan dari situ saya yakin sekali bahwa ini seperti tantangan baru, ini seperti mainan baru buat saya kita udah kenal sejak lama gitu sejak udah 10 tahun yang lalu lebih gitu udah sering ngobrol tentang film gitu dan tidak banyak produser yang saya punya yang penting ngobrolnya aja cocok-cocok gitu sebagai teman gitu ketika kita ngomongin diskusi tentang film gitu sering ketika saya punya film saya juga sharing dengan Mbak Mira gitu jadi tentang kecocokan itu sebenernya udah akan jadi isu utama buat saya gitu misalnya tuh gak ada kepikiran hal tersebut gitu dibebaskan tuh bisa dibilang memang ada ruang untuk saya bermain dengan treatment seperti apapun gitu cuman ya itu tadi bahwa karena visi kita udah sama di awal udah cocok satu sama lain dalam perspektif membuat film tentu kebebasan yang saya lakukan pun juga tidak akan keluar dari batas-batas apa yang diinginkan produser gitu itu yang pertama terutama untuk film ini sangat lama akhirnya kita punya keyakinan bahwa sama-sama saya Mbak Mira dan Mas Siri bahwa oh film seperti ini yang akan kita buat karena bagaimanapun juga ini adalah film pertama saya yang yang apa ya yang semuanya mulai dari nol gak ada batasnya gitu sepuluh tahun belakangan ini memang ada culture yang berkembang di sana gitu kebetulan saya juga tumbuh di sana dan membuat film, menonton film itu kan budaya gitu ya dan budaya bisa tercipta di saat memang ada sesuatu yang dilakukan secara rutin gitu dan dari sepuluh tahun yang lalu memang mungkin karakter Jogja ini kota Jogja ini sangat tepat untuk berkomunitas untuk belajar, untuk diskusi, untuk sharing gitu terus kemudian tumbuh festival di sana, budaya menonton gitu nah setelah itu jadi budaya itu ada gitu Film pendek itu ya efektif ya untuk kita berproses gitu karena di film pendek biasanya walaupun kita sutradara tapi juga memikirkan semua aspek produksi film gak hanya produk sekarang distribusi dan sebagainya jadi sebenarnya itu efektif untuk kita untuk membuka mindset kita tentang film making gitu maksudnya banyak sekali teman-teman yang dari komunitas yang membuat film pendek yang dia jadi award tidak hanya masalah fokus di depan temannya dia tapi bagaimana kemudian men-share energinya untuk dengan berpikir dari sudut pandang yang lain gitu terus yang kedua tentu saja film pendek itu buat saya yang jujur gitu orang membuat film pendek karena memang ada sesuatu yang akan dia sampaikan ada keresahan yang membuat dia belum ada kepentingan-kepentingan yang rasanya sekompleks film panjang gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati